Pasal Lebaran Idul Fitri biasanya banyak pendatang yang akan datang ke kota untuk mengadu nasib atau mencari pekerjaan. Sayangnya hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi belum mengetahui berapa banyak pendatang yang masuk ke Kota Jambi. Duk Capil berdali menunggu laporan dari Camat dan Lurah. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Mulyadi Yatub, menjelaskan, jumlah pendatang baru bisa diketahui sebulan kemudian. Serta dapat diketahui dari berapa banyak jumlah masyarakat yang mengurus surat pindah. Jika dibandingkan dengan Pasal Lebaran Idul Fitri lalu, jumlah pendatang yang masuk ke Kota Jambi mencapai 2.800an orang. Sedangkan yang pindah dari Kota Jambi ada sekitar 3.000an orang. Selama satu bulan ini kita monitoring dan intens koordinasi jajaran tadi, kelurahan dan kecamatan. Nanti di situ dapat menunjukkan gambaran berapa penduduk yang datang ke Kota Jambi, Pasal Lebaran, berapa yang pindah.